Pemirsa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Sukamiskin Bandung memiliki sarana asimilasi dan edukasi atau SAE untuk warga binaan. Program tersebut untuk mendekatkan warga binaan dengan masyarakat jelang akhir masa tahanan. Berbagai produk aneka kerajinan, olahan kuliner, hingga budidaya tanaman produktif dijual untuk umum. Sarana asimilasi dan edukasi atau SAE tersebut diresmikan merabu siang di lapas perempuan kelas 2A Sukamiskin Kota Bandung. SAE merupakan program sosial dari Kemen Kumham yang tujuannya untuk mendekatkan warga binaan dengan masyarakat sebelum mereka menghirup udara bebas. Selama ini warga binaan di lapas mendapatkan pendidikan keterampilan sesuai dengan minat mereka, namun hasil karyanya tidak dikenal oleh masyarakat. Namun kini dengan adanya sarana asimilasi dan edukasi, dapat dipajang dan dijual ke masyarakat umum. Sarana edukasi berada di luar namun masih di lingkungan lapas. Di tempat tersebut dijual berbagai tanaman, mulai dari tanaman hias hingga tanaman produktif seperti buah, aneka kerajinan tangan mulai lukisan sampai aksesoris, serta aneka kuliner. Pemerintah Kota Bandung sangat mengapresiasi dengan adanya program tersebut. Produk mereka bisa bersaing dan pihaknya berjanji akan membantu memasarkan produk hasil warga binaan tersebut. Nilai-nilai seninya, nilai ekonomi sih juga luar biasa. Insya Allah nanti pemerintah kota bisa bekerjasama untuk turut memasarkan atau tadi masyarakat produk-produk. Sarana asimilasi dan edukasi tersebut untuk mempersiapkan para warga binaan jika mereka bebas nanti, karena telah memiliki bekal keterampilan sebelum kembali ke masyarakat. Diri warga binaan yang ada di dalam dengan lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarganya, semua yang berhubungan dengan lembaga masyarakatan agar bisa lebih membawarkan diri. Karena memang tujuan kita agar mereka setelah bebas nantinya bisa bekerja, bisa produktif, dan bisa berinteraksi sehat, tidak melanggar hukum lagi, dan mereka menjadi orang sukses dalam melanggar kebutuhan keluarga dan lingkungan sosial. Diharapkan produk hasil karya warga binaan perempuan tersebut dapat terus berkembang, tidak hanya diminati oleh masyarakat umum, namun bisa bersaing dengan produk lainnya, serta membuktikan jika warga binaan bisa juga berkarya.